Intro Oke halo semuanya selamat datang kembali di Jelentu Pandah Nah di video kali ini saya ingin membuatnya satu buat tutorial Bagaimana cara kita untuk mencetak screenshot teman-teman Nah biasanya kalau kita mencetak screenshot apalagi gambar teman-teman ya Itu biasanya cetakannya di printer thermal itu akan kurang jelas teman-teman Di semua printer thermal biasanya akan kurang jelas karena dia berbentuk gambar Nah untuk kali ini saya akan membagikan satu buat tips cara untuk mencetaknya supaya lebih jelas teman-teman Nah printer yang kita pakai adalah printer Panda PJ R58B2 ini generasi keduanya Printer ini menggunakan koneksi bluetooth teman-teman ya dan juga menggunakan sistem baterai Jadi kalau misalnya baterainya habis atau powernya low itu bisa di charge menggunakan kabel USB type C teman-teman Nah untuk disini saya juga menggunakan aplikasi bluetooth printer teman-teman di perangkat Android ya teman-teman ya Nah sebagai awal-awalnya saya akan tunjukkan dulu untuk printer ini Saya akan matikan dulu ya Nah printer ini menggunakan kertas thermal ukuran 5840 teman-teman ya Jadi kertasnya seperti ini Kertasnya khusus printer ini juga tidak menggunakan tinta teman-teman ya Jadi menggunakan sistem pemanas Cara pasangnya seperti ini diletakkan saja tarik keluar sedikit kertasnya kemudian tutup teman-teman Nah setelah tutup kita akan melakukan proses self test Nah proses self test ini adalah proses untuk melihat apakah printer ini siap digunakan apa tidak teman-teman ya Caranya bagaimana pada saat posisi printer mati tombol power dengan tombol fit ditekan bersamaan Sampai dengan printernya menyala langsung dilepas teman-teman ya Jadi jangan ditekan terus ya Tekan Nyalak lepas Printer akan melakukan self test Nah kalau bisa printer bisa melakukan self test sampai dengan komplit itu artinya printer siap digunakan dan tidak ada masalah Ya self test finish teman-teman ya Nah juga di self test disini juga terdapat informasi-informasi bluetoothnya teman-teman Jadi disini di self testnya juga tercetak Ini untuk nama bluetoothnya RPP210A dengan pinnya itu BT pin ya BT pinnya 04 kali teman-teman Oke Nah sekarang Kita akan masuk untuk di cara pencetakannya teman-teman Nah cara pencetakannya Untuk pertama-tama kita tetap harus pair bluetoothnya terlebih dahulu teman-teman ya Nah saya akan pairkan terlebih dahulu Kita masuk ke bluetooth ya Aktifkan bluetoothnya Nah dia akan mencari Nah RPP210A ya perangannya tersedia Ini belum terpair Kita pairkan terlebih dahulu Klik disini Dia akan memasangkan Nanti dia akan minta pin teman-teman Nah sambungkan dengan RPP210A Passwordnya 04 kali ya Sesuai dengan kertas yang disini tercetak ya BT pinnya 04 kali teman-teman Oke kan Oke Tersimpan teman-teman ya Nah kalau misalnya sudah tersimpan seperti ini Artinya untuk step pertama sudah selesai Tetapi printer belum bisa digunakan Kita klik-klik seperti ini tidak belum bisa digunakan Karena apa Printer bluetooth bekerja melalui aplikasi teman-teman Jadi kita harus punya aplikasi untuk mencetak teman-teman Nah untuk aplikasi yang saya sarankan adalah aplikasi thermal ini teman-teman Nah untuk cara mendapatkannya teman-teman bisa masuk ke playstore teman-teman ya Google playstore Terus teman-teman ketikkan pencarian bluetooth print Bluetooth print Cari Nah akan keluar pilih yang logonya ini teman-teman Cetak thermal bluetooth post teman-teman ya Nah teman-teman bisa langsung install saja teman-teman Nah ini saya sudah install saya bisa langsung buka Nah disini kalau untuk tampilannya nanti awal-awal teman-teman bakalan kosong teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa pilih Klik yang menu garis 3 ini Terus teman-teman buat stroke ya Dengan catatan ini masih belum pro ya teman-teman Jadi ini masih versi gratisan Kalau misalnya teman-teman mau beli yang pro itu bisa teman-teman Ini masih versi yang gratisannya Buat stroke Judulnya teman-teman bisa mungkin tes ya Tes panda Ya oke Nanti akan muncul seperti ini teman-teman Nah teman-teman bisa pilih tambah Ya Text gambar atau bla 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 Nah sekarang sebagai contoh nih Sebagai contoh Saya akan keluar terlebih dahulu Saya akan membuat screenshot teman-teman Saya akan membuat screenshot Saya akan coba ambil satu file Ya Saya coba di gojek ya Di gojek Kita lihat apa yang bisa kita screenshot Oke Oh mungkin bisa ini Ini Kita buka ya Nah sekarang contohnya Kita mau pesen ini Ya kita mau screenshot ini teman-teman Ya Ini kita screenshot Block Oke Kita edit sebentar Ya Ini atasnya kita gak perlu Kita turunkan Nah seperti ini Terus kita Naikkan Ya Ini sebagai contoh aja teman-teman Kalau teman-teman punya yang lain Itu bisa digunakan Ini cuma sebagai contoh ya Jadi kita mau cetak seperti Cetak ininya Simpan Ya Sudah tersimpan Nah sekarang kita balik ke Aplikasi Bluetooth printnya Termal ini Ya Kita pilih gambar Dari galeri Ya Terus kita cari yang terbaru Nah Disini Filenya Ya Filenya ini Nah teman-teman Kalau misalnya langsung cetak seperti ini Ini kan gambar Itu cetakannya kurang bagus teman-teman Nah sekarang saya tunjukkan Ya Geser Jadi seperti ini kita cetak Pilih printernya RPP210A Akan bunyi Dan dia akan mencetak seperti ini teman-teman Ya Jadi kurang terang teman-teman Nah caranya bagaimana Caranya Teman-teman nanti disini Ini saya hapus dulu Ya Hapus Menghapus Yang terakhir ya Tambahkan Gambar Pilih yang gambar Dari galeri ya Teman-teman pilih Nah Ini gambarnya Teman-teman Text OCR teman-teman Ya Pilih text OCR Atau ubah ke Text Ya Pilih default Langsung proses saja Dia akan merubah gambar Menjadi text teman-teman Yang membuat Nanti Cetakan teman-teman itu Menjadi lebih jelas Teman-teman ya Sekarang kita Lanjut Menjadi text Ya Nah Jadi seperti ini Ini perbandingannya dengan Mencetak gambar Oke Nah Jadi seperti ini teman-teman Oke Ini nya Segala macamnya Sudah kita cek ya Semuanya sama teman-teman Oke Nah sekarang saya akan tunjukkan Satu contoh lagi ya Satu contoh lagi Kita Ambil yang lain Coba ya Apa ya Atau kita coba Ke ini Biasanya kan Digunakan untuk PPOB ya Kita coba Dari ini Screenshot Dari pesanan saja Ya Saya coba ini Oke Disini Saya screenshot Ya Nah ini yang mau kita Cetak Ya seandainya Seperti ini Oke Simpan Baik lagi ke thermal Klik ini Buat stroke Tes 2 Tes 2 ya Eh Tes 2 Oke Tambah Gambar Galeri Ya Ini yang tadi terbaru Nah ini Masih berbentuk gambar Kita Cetak Ya Sebagai pembanding Ya Hasilnya Seperti ini Nah sekarang Kita akan coba Ubah ke text Ini kita Hapus dulu Ya Tambah Gambar Galeri Ini Text OCR Atau ubah ke Text ya Proses Menjadi seperti ini Teman teman Ya Klik Cetak Jadi Perbedaannya Teman teman Dari mencetak Gambar Menjadi Akan dirubah Menjadi text Seperti ini Oke Nah Seperti itulah Videonya teman teman Tutorial Untuk teman teman Kalau ingin mencetak Screenshot ya Screenshot berupa tulisan Itu biasanya Tulisannya Cetakannya Dilek Karena berbentuk gambar Nah Cara seperti itu Yang untuk Mengubah dari gambar Menjadi text Teman teman Oke Sekian dulu Informasinya teman teman Semoga informasi Yang saya berikan Bermanfaat Dan sampai jumpa Kembali di video Video berikutnya Bye